Tiba di Indonesia, Jonathan Rees apa penggemar di Indonesia? Toprak tunjukkan perlawanan pada Alvaro Baustita dan Lokateli berburu bintang Laut Lombok. Gelaran Balap Boots Superbike Indonesia atau WSBK 2022 siap memasuki seri ke-11 di sirkuit Mandalika. Yang berlangsung pada 11 sampai dengan 13 November mendatang. Beberapa hari sebelum ajang balap tersebut, sejumlah pembalap sudah hampir di Indonesia. Salah satunya pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea dan Alec Lois. Kedua pembalap itu bahkan menyebabkan diri hadir di kantor PT Kawasaki Motor Indonesia atau KMD untuk menyiapap para penggemarnya. Sebelum melanjutkan, perjalanan ke sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hari ini kami ada acara meet and greet dengan Jonathan Rea, juara 6 kali WSBK dan Alec Lois. Ujar Presiden Direktur PT KMI Jin Inouyu di Jakarta 7 November 2022. Inouyu juga mengatakan para penggemar Kawasaki bisa merasakan teknologi superbaik di jajaran produk motorsport yang tersedia di Indonesia. Kawasaki Racing Team telah mengembangkan Ninja ZX-10RR dan Kawasaki selalu mengenalkan teknologi mesun superbaik ke dalam jajaran Ninja. Seperti Ninja 250 dan Ninja ZX-25R, kata dia. Sementara itu, kedua pembalap WSBK ini turut melakukan tanya-jawab. Mencoba simulasi motor sampai meneretangani sejumlah aksesoris pada penggemar. Terima kasih samputannya, sangat luar biasa. Saya minta dukungan Anda semua untuk belapan agar bakal nanti. Ujar Pembalap Kawasaki Jonathan Rea di Jakarta 7 November 2022. Sebagai informasi, Jonathan Rea saat ini berada di peringkat ketiga klasemen WSBK 2022. Diikuti Michael Ruben Rinaldi dan Alec Lois di posisi 4 dan 5. Ada pun memuja klasemen adalah Alvaro Bostita dengan 507 poin. Dan Toprak Tresa Tiooglu di posisi kedua dengan 425 poin. Dalam kesempatan, Andrea Lokateli yang sudah datang terlebih dahulu nampaknya masih asik liburan di Pulau Lombok. Mengekspar Pulau Lombok yang menakjubkan, tulis Lokateli di postingan Instagramnya yang nampak duduk di kapal sembari memegang bintang laut. Sementara itu, upaya Alvaro Bostita untuk mengunci gelar juara WSBK 2022 di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia tidak akan berjalan mudah. Toprak Tresa Tiooglu yang berada di urutan kedua pada papan klasemen berniat membawa pertarungan hingga ke sehari terakhir di Australia. Bostita tampil gemilang pada seri sebelumnya, GP Argentina. Pada pelapan, ia berlangsung di sirkuit sanjuan vilikum tersebut. Bostita mampu mematik dua kemenangan dan satu tempat kedua. Berkat hasil itu, Alvaro Bostita langsung melesat di puncak klasemen. Pembalap Aruba.it Racing itu kini memimpin dengan 507 poin, atau terpau 82 poin dari sang juara pertahan toprak Rasgat Tiooglu. Setelah pada urutan ketiga menyusul pembalap Kawasaki Jonathan Rea dengan 409 poin, kumpul Rasgat Tiooglu sebenarnya sudah hampir menyerah dalam pemberuan gelar tahun ini. Hanya saja manajer tim patah Yamaha, Paul Denning, berharap Rasgat Tiooglu mampu memberikan tekanan kepada Bostita hingga seri terakhir. Karena itu, Yamaha bakal tampil habis-habisan di WSB game Madalika. Jujur saja kami datang ke sini dan berpikir kalau kejuaraan sepertinya sudah selesai. Sayangnya hasil race pertama dan pencapaian Alvaro di sini, jujur saja banyak yang harus dilakukan. Tapi kami setidaknya akan berusaha membawa persaingan hingga ke Phillip Island atau Australia. Kata Paul Denning, usai GP Argentina, seperti dilansir dari situs resmi WSBG belum lama ini. Toprak sendiri nampak membalas postingan mood superbaik yang berisikan video Alvaro Bostita bisa merengkuh gelar juara di Madalika. Musim ini belum berakhir, balas Toprak dalam komentarnya. Akankah Toprak dapat mengulangi festanya seperti tahun di Madalika? Ataukah Alvaro Bostita muncul menjadi juara baru? Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya!